Bergembira bagi pensiunan PNS Bertepatan dengan bulan kemerdekaan Pensiunan PNS mendapat beragam tunjangan berikut ini Berikut informasi selengkapnya Beberapa orang menyebut bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan Pensiunan PNS mungkin juga ada yang demikian Menyebut bulan Agustus sebagai bulan kemerdekaan Bukanlah sesuatu yang salah Mengingat Indonesia memang merdeka di bulan tersebut Tepatnya di tahun 1945 Para pensiunan PNS di seluruh Indonesia Nampaknya juga akan senang dalam hal menyambut bulan kemerdekaan ini Pemerintah telah menyiapkan beragam tunjangan rutin Yang dicairkan dalam periode waktu yang telah ditentukan Memang, detail tentang kesejahteraan hidup setiap pensiunan PNS Akan sangat amat diperhatikan oleh pemerintah secara penuh Beragam tunjangan diluncurkan Guna memberikan dukungan kepada kehidupan para pensiunan PNS Yang sudah tidak lagi bekerja Lantas Apa saja beragam tunjangan yang akan diberikan kepada para pensiunan PNS Di bulan Agustus 2024 ini Yang pertama adalah tentunya tunjangan pangan Tunjangan pangan adalah salah satu tunjangan Yang disediakan untuk memastikan Kebutuhan dasar para pensiunan terpenuhi Tunjangan ini diharapkan dapat membantu para pensiunan Dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari Dengan adanya tunjangan pangan Pensiunan PNS dapat merasa lebih tenang Dan terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka Kedua, gaji pokok pensiunan Gaji pokok pensiunan adalah jumlah uang bulanan Yang diterima oleh pensiunan PNS Berdasarkan pangkat dan golongan mereka Saat masih aktif bekerja Gaji pokok ini menjadi sumber penghasilan utama Bagi para pensiunan Dan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka Setelah pensiun Adapun, besaran gaji pokok pensiunan dapat bervariasi Tergantung pada masa kerja dan jabatan terakhir mereka Ketiga, tunjangan keluarga Tunjangan keluarga diberikan kepada pensiunan PNS Yang masih memiliki tanggungan keluarga Seperti pasangan dan anak Yang mana tunjangan ini bertujuan Untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga Yang masih menjadi tanggungan para pensiunan Dengan adanya tunjangan keluarga Pensiunan PNS dapat lebih mudah Dalam mengelola keuangan rumah tangga mereka Nah itu terkait dengan tunjangan pensiunan PNS Yang diberikan bertepatan dengan bulan kemerdekaan kali ini Yaitu tentunya Sudah Bapak Ibu terima di tanggal Atau mulai tanggal 1 Agustus kemarin Kemudian informasi selanjutnya Ada informasi terkait dengan sejumlah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan pemerintah Kabupaten Kerawang, Jawa Barat Yang curhat kepada Bupati Kerawang A.F. Saipullah Terkait dengan lambannya pencairan uang pensiun Dari Kop Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Saya sudah lama pensiun Tetapi uang pensiunan dari Korpri tidak cair-cair Kata Heru Pensiunan guru PNS di Kerawang Di sela kegiatan gabiar pelayanan Terpadu di Kecamatan Banyu Sari, Kerawang, Jumat Ia mengatakan bahwa saat menjadi guru PNS Ada setoran uang bulanan Dari para PNS ke Korpri, Kerawang Sebagai satu-satunya organisasi dan wadah berhimpun PNS Disebutkan kalau setoran uang bulanan ke Korpri, Kerawang itu Berlaku sejak seseorang menjadi PNS hingga pensiun Kemudian saat pensiun, mereka mendapat uang bulanan yang disetorkan Senilai 14 juta Heru menyampaikan bahwa dirinya sudah pensiun sejak beberapa bulan lalu Namun hingga kini dirinya belum menerima dana pensiun dari Korpri tersebut Hal yang lebih membingungkan katanya Ada PNS lain yang terlebih dulu pensiun dibandingkan dirinya Tetapi lebih dulu pula mendapatkan dana pensiun dari Korpri, Kerawang Kemudian saya sudah sering menanyakan kapan pencairannya Tetapi tidak ada kejelasan Dan sampai sekarang belum mencair Hal yang mengecewakan ada PNS yang baru pensiun Tetapi sudah menerima dana pensiun Korpri Ujarnya seperti dilansir dari antara Atas hal tersebut, Heru meminta Bupati Kerawang Aip Syapuloh Memperhatikan nasib pensiunan PNS Yang sudah lama menunggu pencairan dana pensiun Korpri tersebut Tolong Pak Bupati, itu dana pensiun Korpri adalah hak kami Tolong dibantu Pak Katanya Seraya menambahkan bahwa cukup banyak pula pensiunan PNS Di lingkungan Pemkap Kerawang Yang mengalami nasib serupa Menderima curhatan pensiunan guru PNS Bupati Kerawang Aip Sepuloh menyatakan Akan mengupayakan agar hak para pensiunan PNS tersebut Bisa segera direalisasikan Di antara upaya yang dilakukan Ialah dengan meneruskan curhatan Atau keluhan terkait dengan dana pensiun Korpri PNS Ke pengurus Korpri Kerawang Nanti saya akan sampaikan Saya membantu agar Pak Heru dan pensiunan PNS lain Mendapat haknya Insya Allah persoalan itu bisa terselesaikan dengan baik Katanya Nah Lantas apakah ada dari Bapak Ibu yang menerima Atau yang dari Kerawang yang ada iuran dari Korpri dan sudah pensiun tetapi belum menerima dananya Silakan berikan komentarnya di bawah kolom komentar Agar bisa menjadi bahan masukan atau referensi dari teman-teman kita yang lain Terkait dengan dana pensiun Korpri yang belum cair juga Jadi ada beberapa yang sudah cair ada yang belum ya Ini beberapa media sosial heboh Memberitakan terkait dengan pensiunan PNS yang kesulitan cairkan dana pensiun Korpri Nah Itulah informasi kita Dua informasi kita hari ini Terkait dengan Beragam tunjangan yang dicairkan di bulan kemerdekaan Serta dana pensiun Korpri yang Masih ada beberapa pensiunan PNS yang kesulitan dalam pencairan dana Yaitu di Korpri, Kerawang Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ada di Kerawang Silakan berikan komentarnya Terkait dengan dana Korpri yang mungkin sudah cair atau belum Korpri yang mungkin ada di Kerawang